Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Ujian Sekolah Berbasis Komputer atau USBK, SMA Negeri Tujuh Guru Selatan menggelar upacara pembukaan yang dihadiri langsung oleh Kepala Caban Dinas Pendidikan Menengah dan khusus Kabupaten Guru Selatan, Dian Safi Triwai, AS STP, MC. Peserta ujian sebanyak 189 orang yang sebelumnya telah mengikuti proses simulasi selama dua hari yang didampingi oleh Bapak Ibu Guru Pembimbing. Kepala SMA Negeri Tujuh Guru Selatan, La Ampo, menegaskan bahwa proses ujian dari tahun-tahun sebelumnya hingga kini berlangsung aman, terpik dan lancar. Beliau menambahkan terdapat 70 unit komputer dengan spesifikasi standar untuk ujian nasional berbasis komputer, terbagi di dua ruangan yang disiapkan untuk pelaksanaan ujian dan sesuai petunjuk teknis persiswanya menyelesaikan dua mata pelajaran dalam satu sesi dengan durasi waktu 240 menit. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Guru Selatan menegaskan pentingnya digital dan kedepan semua siswa guru selatan paham teknologi. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Guru Selatan, La Ampo, menegaskan di tahap ujian SMA, SMA dan SMA itu berjumpa 1.200 juta sisi peserta, 765 siswa SMA, 400 bidang siswa SMA dan 1.000 orang siswa SMA SMA. Beliau berharap semua peserta ujian Kabupaten Guru Selatan mampu menyelesaikan soal ujian dengan baik hingga lulus 100 persen. Terima kasih telah menonton!